Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel You know, project Pada kesempatan video kali ini Gue akan memberikan informasi terupdate Dan terbaru teman-teman Dari skutik bongsor Pabrikan yang berlogo sayap melepak Karena ada beberapa Bocoran mengenai motor tersebut Teman-teman, yaitu Honda PCX 2025 Jadi gue mendapatkan informasi ini Dari Artikelnya panutan gue juga Teman-teman, Mas Iwan Banaran ya Karena gue juga mengikuti nih Mas Iwan Banaran, entah itu dari Youtube-nya Maupun artikelnya, jadi untuk Informasinya sendiri ini yang akan gue infokan Kali ini, melansir dari artikelnya Mas Iwan Banaran mengenai Honda PCX 160 Terupdate, untuk modeler 2025 tentunya Makanya tonton terus videonya sampai habis Supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Tapi jangan lupa Like video ini dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya Persaingan dari kedua pabrikan Jepang di Indonesia ini memang Sengit banget ya teman-teman Tidak ada yang mau ngalah antara keduanya Baru aja dari pihak Yamaha itu Merilis NMAX Turbo ya teman-teman Pabrikan Honda Langsung Kebakaran nih Jadi langsung kayak apa namanya Panas ya gitu ya teman-teman Jadi langsung lah muncul Bocoran-bocoran Bocoran-bocoran Terus ada isu-isu juga ya Lalu ada Terawangan-terawangan juga Mengenai Honda PCX 160 ini Tapi kalau Dari sumbernya Mas Iwan Banaran Biasanya itu Talk chair teman-teman Seperti yang sudah gue infokan tadi di awal ya Karena Banyak terawangan di Mas Iwan Banaran Yang Benar terkabul Walaupun Banyak juga yang berkomentar Ah cuman ngomong-ngomong doang Mana motornya gak ada Gitu banyak yang ngomong kayak gitu Tapi Pas motornya udah muncul ya Pada diem aja gitu kan Nah jadi Memang persaingan Antara Dua pabrikan Jepang tersebut Memang sengit banget teman-teman Apalagi hadirnya dengan NMAX Turbo Sebelumnya Sebelum muncul si NMAX Turbo ini Pabrikan Honda itu masih Unggul dari segi fitur ya teman-teman Tapi sekarang berbalik Semuanya Kalah Dengan fitur NMAX Turbo Karena Saat ini Sekutik dia di kelas 150cc Yang fiturnya paling canggih itu Dari NMAX Turbo teman-teman Yang lain masih di bawahnya So Informasi dari Mas Iwan Banaran Untuk kode projectnya Sudah ada Bocoran ya Atau terawangan ya teman-teman Jadi di belakangnya itu Ada huruf V nya Jadi terawangannya Mas IWB itu Adalah kode projectnya Ada di K 1 Z V Tapi belum tau ini Benar atau salahnya ya Karena ini baru terawangan aja Teman-teman Yang artinya Bakal ada perubahan Desain Atau mesin Tapi bisa aja Nggak juga Teman-teman ya Karena Di masa lalu PT Astra Honda Motor Pernah menggunakan kode project Yang depannya sama Tapi motornya berubah total Contohnya seperti K45A Dan K45G Itu ada di CBR150 Yang Desainnya Berubah total Padahal cuman Ganti Huruf belakangnya A Ganti G Doang Jadi itu Nggak bisa dijadikan Acuan juga ya Teman-teman Apakah desainnya Bakalan berubah Atau tidak Atau mesinnya berubah Atau tidak Tapi Mas Ewan Banaran Mengantongi Sebuah Selentingan Mengenai Dua Perubahan Yang ada Di New PCX 160 2025 Nanti Teman-teman Yang pertama Itu pada Area setang Jadi setangnya Kalau yang sekarang Kan pakai setang terbuka Atau setang telanjang Ya teman-teman Nah Nanti di tahun 2025 Trawangannya itu Akan menggunakan Cover setang Jadi ditutup Dengan cover Seperti NMAX Yang sekarang Ataupun Vario Yang sekarang ya Teman-teman Vario 160 Yang menggunakan Cover Jadi Akan mirip Seperti Honda Forza Informasinya Teman-teman Untuk Desain Dari Cover setangnya Lalu Yang kedua Perubahannya itu Kemungkinan Ada Di Konstruksi CVT Tapi ini Masih samar Jadi belum ada Pembahasan detail Mengenai CVT Apa yang berubah Tapi kemungkinan Ada di Sektor CVT Teman-teman Jadi itulah Dua Poin Yang kira-kira Akan Dihadirkan Pada Honda PCX 2025 65 nya Teman-teman Tapi ini Masih berupa Terawangan Jadi bisa Teman-teman Tampung Dulu Aja Dan Akan Gue berikan Informasi Selanjutnya Kalau Sudah ada Informasi Tambahan Dan akan Gue Infokan Di video Selanjutnya Oke teman-teman Jadi menurut kalian Bagaimana Mengenai Update Terbaru Untuk Honda PCX 160 2025 nya Silahkan Berikan opini Dan tanggapannya Di kolom komentar Walaupun Memang Baru berupa Terawangan Tapi ditampung Aja dulu Informasinya Teman-teman Karena Kalau Informasinya Berasal dari Mas Iwan Banaran Itu Biasanya Talk Cer Abis Teman-teman Lihat aja Sebelumnya NMAX Turbo Dan yang Motor-motor Lainnya Selalu Pecah Ya Teman-teman Oke Gua rasa Cukup Sampai Disini Dulu Informasi Yang Bisa Gua Sampaikan Sebelumnya Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menyempatkan Wakunya Untuk Nonton Video Gua Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Dan Share Terus Kalau Teman-teman Punya Masukan Atau Saran Buat Channel Bisa Bantu Di Comment Aja Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Subscribe Sama Sub Di Instagram Nanti Bakalan Lebih Up To That Oke Gua Rasa Itu Sampai Berjumpa Di Video Seperti Rada 2 Dan Riding Gear Selanjutnya Thank you Semuanya Terakhir